Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Autodidak Oke teman-teman, untuk video tutorial kali ini Saya sedang menggunakan Linux LXLE Ini adalah salah satu distro Linux yang ringan teman-teman Bisa teman-teman pakai di laptop atau PC teman-teman yang umurnya sudah tua ya Jadi untuk operasi sistem Linux LXLE ini ditujukan untuk menghidupkan kembali PC atau laptop tua yang ingin dipakai lagi ya Sistem requirement-nya ini cukup ramah sekali dengan laptop tua atau PC tua ya Di sini minimum requirement-nya saja untuk RAM-nya itu hanya 512MB Bayangkan ya teman-teman ya, dengan 512MB ini LXLE ini sudah bisa berjalan Kemudian untuk prosesornya, ini di sini ada P3, mungkin di sini maksudnya adalah Pentium 3 ya Teman-teman yang masih punya PC keluaran lama, yang masih Pentium 3 mungkin masih ada ya Atau mungkin Pentium 4 Nah ini supaya PC-nya atau laptop-nya bisa dimanfaatkan lagi Ini pakai saja LXLE ini LXLE Linux Kita lihat di sini untuk teman-teman yang ingin download bisa langsung masuk ke LXLE.net ya Untuk yang terbaru ini LXLE OS 18.04 Jadi Linux LXLE ini base-nya itu Lubuntu Yang mana Lubuntu sendiri base-nya adalah Ubuntu teman-teman Untuk LXLE ini bisa dikatakan sebagai Ubuntu OS yang menggunakan desktop environment LXDE Jadi ringan banget ya teman-teman ya Kita lihat ini Nanti kita install juga untuk internet browsernya ya Karena di sini masih menggunakan Simaki browser Hanya satu ini Nanti kita install beberapa browser di LXLE ini Kita lihat di terminal emulator NeoFetch Nah ini ya teman-teman ya OS LXLE Linux 18.04 Kemudian kernelnya 4.15 DE-nya LXDE Seperti yang tadi di website-nya diterangkan Ubuntu yang menggunakan LXDE desktop environment ya Ringan sekali Sayang untuk office-nya ini belum di install ya Jadi nanti mungkin bisa di install open office ya Atau yang lain Dan ini sangat ringan sekali Saya juga install ini di laptop saya yang menggunakan Core 2 Duo Ini lancar banget teman-teman ya Sekarang coba kita install beberapa browser untuk LXLE Linux ini ya Kita install dulu yang pertama Mozilla Firefox ya Kita update dulu Sudho apt update Oke Coba kita install ya Sudho apt install Firefox Mau gak dia Oke mau ya Ya Oke sudah selesai ya Untuk install Untuk install Firefoxnya Sudah selesai kita lihat ya Kita coba di internet Firefox web browser Oke lancar ya Kita lihat coba Untuk LXLE ini Ini di install di laptop laptop atau PC-PC yang sudah tua ya Memiliki spesifikasi rendah ini cukup bagus Karena tidak ketinggalan juga Bisa memakai browser-browser yang sama saat sekarang ini ya Kita lihat About Firefox Ini malah Firefoxnya Ini versi 97 Nah ini mungkin yang terbaru juga ya Versi 97 Bagus banget ya Untuk LXLE ini bisa Menghidupkan kembali PC-PC teman-teman yang Mungkin sudah dianggap tidak layak Untuk menjalankan Windows saat ini ya Namun dengan LXLE ini Teman-teman bisa Kembali menggunakan laptop teman-teman Dengan baik dan lancar Berikutnya kita install Google Chrome ya Atau Chrome browser Kita buka dulu Ini Kita clear dulu ya Bisa nggak ya Chrome browser berjalan di LXLE Ini sudah saya Siapkan scriptnya Tinggal copy paste Semoga saja bisa Ya Yang kedua Kita Kita Enter lagi Oke Sudah Apteget update Oke Ya Selanjutnya Install Google Chrome Stable Oke Yes Mau jalan nggak ini Google Chrome di LXLE Semoga mau jalan ya Teman-teman ya Oke Sudah selesai Install Chrome Kita lihat Google Chrome Oke Mau jalan nggak ini Semoga mau jalan Oke Mantap banget Mantap sekali Google Chrome Bisa jalan ya Di LXLE Ini saya menggunakan yang 64 bit LXLE 64 bit Kita coba Enteng nggak Oke YouTube Mantap banget Bisa ya Selanjutnya Kita install lagi Opera ya Yang sering dipakai teman-teman Ini Firefox Kemudian Chrome Dan Opera Kita install Opera Ini untuk Install Opera Di LXLE Sudah setkan Scriptnya Oke Kita clear dulu Yang ini ya Oke Kita Copy paste Oke Kemudian yang kedua Ini Kita copy Oke Langsung Terus yang ketiga Ini untuk Proses install Opera Oke Kita tunggu ya Semoga saja Ini untuk Opera Juga bisa Bekerja dengan baik Yes Nah Ini Yes aja Langsung enter ya Oke Kita lihat Opera Ya Ini Oke Mantap ya Berhasil juga Untuk menjalankan Opera Bisa dipakai Juga dengan Baik Cepat juga ya Teman-teman ya Oke Mantap banget LXLE Linux Setting display Itu disini Teman-teman Control menu Mungkin ada yang Nyari-nyari ya Control menu Hardware Kemudian monitor Setting ini Ini untuk Display settingnya Pokoknya Ini udah lengkap ya Teman-teman ya Untuk office Tinggal di Install sendiri Nah Sementara kita install Dulu untuk Browsernya Ada firefox Google chrome Opera Kita lihat Untuk aksesorisnya Masih minim ya Seperti ini Nanti silahkan Teman-teman Kalau mau tambahkan Audio video Sudah ada audacity Ini untuk Edit audio ya Seperti layaknya Ada audition Ini disini Pake audacity Games Juga ini games Untuk PC-PC Lama ya Kemudian Grafiknya Ada miris Jokumen Fotoprint Pintah Office Masih seperti ini Silahkan nanti Dicoba ya Teman-teman ya Bisa teman-teman Download LXLE Linux Di Website resminya Atau nanti download Melalui link Di deskripsi video saya Dan juga nanti Untuk Cara install Browser Di LXLE Scriptnya Saya taruh Di deskripsi saja Oke teman-teman Terima kasih sudah nonton Video ini dari awal sampai Akhir Jangan lupa untuk Klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di next video